Pengobatan kucing scabies atau jamur menggunakan salep scabimid dengan dioleskan ke seluruh wajah dan telinganya. Salep ini aman ketika tidak sengaja terjilat oleh kucing, dilatakan merata ke seluruh kulit yang terkena jamur. Sambil ditekan agar salepnya meresap ke dalam kulit. Ditunggu meresap, sebaiknya 3 hari sekali, kucingnya dimandikan menggunakan air hangat agar jamurnya rontok. Selain itu, sambil dibersihkan menggunakan tangan juga, bagian jamur yang sudah mengelotok dilepas agar pengobatannya lebih mudah dan salepnya bekerja lebih mudah dengan menyerap dengan baik. Selain sekali, dioleskan salep scabimid agar penyembuhannya totalitas. Obat scabies pada kucing Saya biasa menggunakan dua obat ini. Yang ini adalah salep scabimid. Ini bisa beli di apotek. Ini bisa dipakai untuk kita, untuk manusia yang tertular scabies dari kucing. Tapi pengobatan pakai salep ini diperuntukkan untuk scabies yang baru gejala atau masih sedikit. Tapi kalau sudah menjalar ke telinga, muka, leher, ataupun kepala, itu harus melalui penyuntikan dokter, harus injeksi. Kurang lebih 3 kali baru benar-benar sembuh. Untuk pengobatan pakai ini harus dibersihkan dulu telinga atau kulit yang kena sekabis menggunakan kapas yang sudah dibasahi alkohol dengan cara digosokkan, agak ditekan. Baru diolesin ini. Bisa juga pakai ini, Limoxin 25 Spray. Ini juga bisa untuk kulit yang berjamur atau kulit kucing yang habis berantem atau kena cakar. Terima kasih. Pengobatan jamur kucing dengan harga murah yaitu dengan disuntikan obat dengan merek Wormectin di bagian punggung kucing. Jika sebulan tidak ada perubahan, sebaiknya dibawa ke dokter hewan agar dapat penanganan khusus. Dan sekabis pun tidak parah. Semoga semuanya, Mpus. Jadi aku lagi ngerespek kucing di belakang rumahku. Dia sedang tertidur di atas ranting. Lalu aku berinisiatif mengobatinya dan memberi makan. Seperti ini kondisinya. Penuh dengan jamur. Mukanya penuh dengan jamur. Lalu aku bawa ke dokter hewan untuk diobati atau disuntik jamur. Saat ini, aku sedang ada di dokter hewan. Ternyata ini sekibesnya parah banget. Aku risiko kucing ot eye atau beda warna. Ini kucingnya sudah blow up. Akhirnya jadi cantik. Lucunya. Hai semuanya. Di videonya Snowy yang sempat viral tentang jamuran. Nih sampai cakep banget. Ternyata banyak banget teman-teman yang punya masalah yang sama dan bingung gimana cara ngobatinnya. Sekali lagi, aku bukan dokter. Tapi aku benar-benar pure dari pengalaman aku. Karena aku juga pernah jadi kayak kalian. Benar-benar gak tau gimana harus sembuhin Snowy. Karena ini prihatin banget kondisinya. Soal yang aku lakuin adalah aku suntik jamur. Karena itu aku disaranin sama dokter. Yaudah aku ikut aja. Yang kedua, sampo jamur. Itu aku pakai sampo pipa pet. Kayak gini. Itu kurang lebih 300 mili. Tapi bisa dipakai tuh lama banget. Karena aku mandiin Snowy satu minggu sekali kurang lebih selama dua bulan. Terus aku pakaiin Snowy salep yang murah meriah aja. Namanya tuh SM Salep Merah Minyak Ampuh. Jadi ini bisa pakai manusia juga. Warnanya merah gini. Jadi ini tuh bukan merah jamur. Cuma ini merah obat. Sama obat minum dari vitamin kucing di Instagram dan di Shopee atau Tokopedia ada. Part 2. Pengalaman nyembuhin jamur kucing. Part 2. Yang belum nonton part pertama wajib banget. Karena di part kedua ini aku hanya ngebahas soal detail-detail. Apa yang udah kita bahas di part pertama. Oke langsung aja ke suntik jamur. Itu khusus ya harus dengan dokter hewan. Harganya sekitar 100 ribuan. Bisa kurang bisa lebih. Tergantung dokter hewan di deket rumah kalian. Terus yang kedua ada sampo khusus jamur. Ini namanya pipa pet. Harganya 130 ribu. Ukurannya 300 mili. Dan itu banyak banget dapetnya. Karena aku mandiin snow ini satu minggu sekali. Sampai dua bulan. Sampai kayak gini. Tapi dibantu dengan salep juga. Nah ini salepnya itu namanya SM Salep Merah. Harganya cuma 15 ribu. Ini juga bisa untuk manusia ya. Nah terus item-item ini tuh ini aku campur pakai bubuk dari vitamin kucing V2. Aku belinya di agg cat shop. Semoga membantu ya teman-teman semuanya. Di part ketiga aku bakal buat gimana caranya buat sembuhin jamur kucing yang kena di badan manusia. Waktu itu aku kena di muka. Tungguin part ketikanya. Res kue kucing full skebius. Tubuhnya penuh dengan skebius. Sekarang sudah glow up dengan satu suntik jamur. Akibat kutu yang terlalu banyak. Hingga menjadi botak. Caranya. Dibersihkan terlebih dahulu atau dimandikan. Lalu dioleskan dengan V body. Ini ada cetan. Yaitu suntik jamur itu tidak mahal. Di dokter hewan hanya 50 ribu rupiah. Jadi buat kalian pencinta kucing pemula. Kau setakut ketika membawa kucingnya ke dokter hewan. Dan kondisi kucingnya juga tidak boleh lemas. Harus fit. Ini seperti contohnya notanya. Jadi ini cek atau cek periksa kondisinya itu 35 ribu. Dan suntik jamurnya itu 20 ribu. Jumlah total semuanya jadi 55 ribu. Murah sekali. Dadah. Ciri-ciri kucing skebius. Yaitu mulai terasa gatal. Pencegahnya itu mandi setiap hari. Pengobatannya itu. Yaitu pisahkan dengan kucing yang sakit. Ini sedang grooming kucing kutuannya. Ini ada abang-abang lagi ada square kucing. Ketan kucing yang parah banget jamurnya. Atau skebiusnya. Sebaiknya menggunakan sarung tangan. Karena takut ketular di kulit kita. Dan itu sangat susah untuk menghilangkan jamur. Nah jadi kemarin itu sebenarnya sebelum aku memutuskan untuk membawa dia ke dokter. Aku coba cari-cari di internet dulu tentang cara penanganan kucing skebius sendiri. Dan aku menemukan ada dua penanganan. Yang pertama itu bisa dibawa ke dokter. Dan juga dirawat sendiri di rumah. Dari artikel yang aku baca untuk perawatan di rumah itu kita harus benar-benar telaten. Nah untuk perawatan di rumah itu ada beberapa obat-obat luar yang bisa dipakai. Dan untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di badannya itu kita bisa pakai minyak VCO. Kalau aku kemarin minyaknya aku taruh di tisu basah. Terus aku lap-lapin di kerak-kerak yang mau lepas-lepas gitu. Jadi aku bantuin buat ngelepasin gitu. Tapi kemarin aku memutuskan untuk membawa dia ke dokter aja. Karena melihat kondisinya juga udah cukup parah. Dan aku kasian banget. Jadi langsung aja aku memutuskan untuk aku bawa ke dokter. Jadi aku mau klarifikasi. Kemarin tuh ngajari aku bawa ke puskeselan. Karena pas aku bawa itu udah jam 1 lewat. Dan puskeselannya itu udah tutup. Jadi sama dokternya disuruh langsung dibawa ke rumahnya aja. Karena si dokter ini juga buka praktek di rumah. Tapi bener dari info yang aku dapet. Puskeselan di daerahku itu lebih murah daripada di klinik-klinik atau dokter hewan kayak gitu. Tapi dari pengalamanku serama merescue kucing skabis itu. Aku gak pernah keluarin biaya lebih dari 100 ribu kayak gitu. Jadi kisaran 50 ribu sampai 100 ribu aja.